Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan perlindungan pagi Kamis 29 Desember 2022 Binatang buas tidak akan membahayakan Yesaya 65 ayatnya yang ke-25 Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus Firman Tuhan Saya melihat kebun yang lain penuh dengan segala jenis bunga Dan ketika saya memetiknya saya berseru Bunga ini tidak pernah akan layu Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi Sangat indah di pandang mata Berwarna hijau dan membantulkan warna perak dan emas Seakan dengan megah mengalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja Kemudian kami memasuki sebuah kebun yang penuh dengan segala jenis binatang singa Domba, macan, serigala yang kesemuanya bersatu dengan sempurna Kami lewat di tengah-tengah mereka dan mereka mengikuti kami dengan aman Kemudian kami memasuki sebuah hutan Tidak sama dengan hutan gelap yang ada di bumi ini Tidak sama sekali, tetapi terang dan semuanya mulia Cabang-cabang pohon-pohon bergerak ke sana kemari Dan kami semuanya berseru Kita akan tinggal dengan aman di dalam hutan belantara dan tidur di hutan rimbah Kami melewati hutan itu sebab kami sedang menuju ke Gunung Sion Ketika kami dalam perjalanan kami pun bertemu dengan suatu rombongan yang sedang menikmati kemuliaan tempat itu Saya memperhatikan warna merah sebagai batas jubah mereka Makota mereka gilang-gemilang Jubah mereka putih bersih Ketika kami menyelami mereka, maka saya bertanya kepada Yesus siapakah mereka Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahit, dibunuh karena dia Bersama mereka terdapat anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya Mereka juga memiliki tanda merah pada jubahnya Gunung Sion sudah berada di depan kami Dan di atas gunung itu berdiri bait kudus yang mulia Dan di sekelilingnya terdapat tujuh gunung lain Yang di atasnya bertumbuh bunga mawar dan bakung Saya melihat anak-anak kecil mendaki Atau kalau mereka mau mereka menggunakan sayapnya untuk terbang ke atas puncak-puncak gunung tersebut Dan memetik bunga yang tidak pernah layu itu Di sekitar bait kudus itu terdapat segala macam pohon untuk memperindah tempat itu Pohon den, cemara, senobar, minyak, pancar belanda, delima, dan pohon arah yang cabang-cabangnya melengkung ke bawah Sebab buahnya yang sangat lebat Inilah yang membuat tempat itu semuanya mulia Di sana saya melihat sebuah meja dari perak murni berkilometer panjangnya Namun mata kita dapat melihatnya dengan jelas Tulisan-tulisan permulaan halaman 49-50 Biarlah rendungan di pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita Sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu kepada kami Sehingga malam istirahat boleh bawun pagi ini Dan kami sedia untuk beraktivitas Biarlah engkau berkati firman yang kami dengarkan Boleh menuntun kami di sepanjang hari ini Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimanapun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua kami, sonat saudara kami Kedupan kami hari ini kami pastahkan ke dalam tanganmu Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu Haleluya, Amen Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe to channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai jumpa esok hari